Nah kita sepilkan pakannya itu seperti ini ya tuh ini adalah kacang ya jadi limbah-limbah kacang yang nantinya akan dijadikan pakan nah ini sedang dibersihkan dan dipilihin pemberian ampas tahu sama tadi ya kacang kita berikan pagi hari juga bisa ya Nah untuk rumputnya kita berikan pada sore hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan ku semua dimanapun anda berada semoga sehat selalu hari ini saya akan memberikan informasi tentang seputar domba Nah buat kawan-kawan ku semua yang ada di rumah jangan lupa tonton videonya aja sampai dengan selesai karena hari ini saya akan memberikan informasi yang sangat bagus sekali nih buat para pecinta domba garut Nah kawan-kawan ku semua yang ada di depan saya ini domba garut yang sangat super-super jumbo beratnya itu 100 kg bahkan ada yang lebih dari 100 kilo ya Nah di sini rata-rata beratnya itu 80 kg Nah kalau yang di depan ini beratnya lebih dari 100 kg ya kawan-kawan Nah yang ini jadi bervariasi kalian tahu nggak pakan-pakan domba yang besar-besar seperti ini mungkin kalian itu penasaran dengan domba-dombanya yang sangat besar-besar sekali seperti ini pakannya itu apa dan bagaimana caranya nah gampang sekali ya kawan-kawan pakannya itu mudah yang pertama itu pakan utamanya itu ampas tahu ya kawan-kawan jadi ampas tahu itu kita berikan pakan untuk domba-domba di sini nah pakan ampas tahunya itu dicampur dengan kacang ya nanti kita sepilkan pakannya seperti apa ya biar kalian yang ada di rumah barangkali ingin menggemukan domba yang sangat cepat sekali nanti akan kasih tahu bahan-bahannya Nah kita ke sini nah ini ampas tahunya ya nah kawan-kawan ini tuh lihatin ini untuk pendongkrak agar domba itu cepat besarnya nah ini ampasnya udah tersedia nah ini yang udah diberikan sama domba nah ini kawan-kawan sama kacang ya tuh dicampur jadi kalau pagi itu diberikan ampas tahu sama kacang Nah kalau untuk sore hari kita berikan rumput nah kacangnya seperti apa kacangnya itu seperti ini kawan-kawan nah kita sepilkan pakannya itu seperti ini ya tuh ini adalah kacang ya jadi limbah-limbah kacang yang nantinya akan dijadikan pakan nah ini sedang dibersihkan dan dipilihin karena disini tuh banyak nah itu ya itu ya ada kayak tali atau sampah-sampah takutnya akan kemakan sama dombanya nah ini kacangnya nanti dicampur sama ampas tahu nah seperti itu nah kita lihat lagi dombanya nah kawan-kawan nah ini domba-domba yang lagi makan rumput ya jadi seperti biasa kawan-kawan kalau untuk pemberian ampas tahu sama tadi ya kacang kita berikan pagi hari juga bisa ya nah untuk rumputnya kita berikan pada sore hari tapi kalau misalkan kalian dombanya belum terbiasa makan ampas tahu biasanya itu nggak mau ya tapi kita berikan aja kita campur sama rumput nah contohnya seperti ini kalau domba baru kita berikan rumput seperti ini lalu ampas tahunya dicampur aja diberikan langsung ke situ ya nah jadi nanti nanti domba juga akan mencoba ya sedikit demi sedikit nanti akan terbiasa seperti itu kawan-kawan nah ini adalah cara penggemukan yang sangat cepat sekali oke perlu kalian ketahui ya jadi kalau kuncinya domba besar jumbo itu karena ada pakan tambahannya nah terus seperti ini kan lihatin nah domba-domba gede-gede seperti ini tuh karena ada pakan tambahannya ya jadi si badan itu akan melar ya jadi membesarlah seperti itu pertumbuhannya nanti akan sangat cepat jadi rumputnya dikasih ampas tahunya juga dikasih nah pakannya seperti itu aja biar teman-teman yang lagi jadi menggemukan domba caranya itu seperti ini penggemukan yang sangat cepat sekali nih kawan-kawan tahu sendiri domba di sini tuh besar-besar sekali ya di kandangnya Pak Haji Kasnito nah ini rahasia domba dan dombanya juga kalau misalkan dikasih pakan ampas tahu sama campuran limbah kacang itu nanti akan mengembang badannya itu cepat mengembangnya tuh pokoknya keren lah kalau untuk kurban pasti sangat gemuk sekali kawan-kawan jaminan jadi caranya seperti tadi pemberiannya itu di pagi hari ya nah terus kemudian sore kasih rumput juga bisa caranya setiap hari seperti itu nah kita kesini kawan-kawan nah kalian boleh lihat domba-dombanya dombanya besar-besar sekali gemuk-gemuk banget ya nah tadi rahasia pakannya ya rahasia pakannya itu sederhana pakannya itu cuma rumput sama ampas tahu ampas tahunya itu dicampur sama limbah kacang nah seperti itu ya kawan-kawan akan menjadikan domba itu super jumbo nah begitu ya nah buat teman-teman dan kawan-kawan barangkali ada yang mau bertanya silahkan langsung aja komen di video ini nanti akan saya bantu jawab siapa tahu video ini bisa membantu para peternak para pecinta domba di rumah yang lagi usaha domba penggemukan karena saya akan terus update ya tentang cara memberikan pakan ataupun informasi tentang cara penggemukan domba yang sangat cepat begitu kawan-kawan silahkan bertanya di kolom komentar di video ini nanti juga saya akan bantu jawab nah buat teman-teman dan kawan-kawan di rumah jangan lupa ya videonya di share ke teman-teman yang belum tahu ataupun belum paham cara menggemukan domba supaya teman-teman di rumah pada tahu semua cara menggemukan domba dan semoga para pecinta domba di rumah usahanya lancar dan berkah dan banyak rezekinya amin oke terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah pada menonton jangan lupa yang baru bergabung di channel ini silahkan di like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar mendapatkan notifikasi dari channel kami saya ucapkan terima kasih banyak yang udah pada menonton di channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh